Donald Trump dan para pendukungnya menyambut kemenangan besar di babak terpenting seleksi bakal calon presiden Amerika Serikat Super Tuesday dengan berpesta di Palm Beach, Florida, Rabu 6 Maret 2024 malam waktu Amerika Serikat. Associated Press menaksir Trump telah mengantongi dukungan 995 perwakilan pemilik suara. Untuk dapat rekomendasi pencalonan dari Partai Republik, setiap orang harus didukung 1.215 perwakilan pemilik suara. Jika meraih sejumlah itu, ia akan diusung Partai Republik pada pemilu AS di November 2024. Bila menang, Trump bisa kembali ke gedung putih. Trump diprediksi akan mudah mendapatkan sisa dukungan itu. Pesaing terdekatnya, Nikki Haley, hampir dipastikan akan mundur dari perebutan tiket Partai Republik. Dari 13 negara bagian yang sudah dipastikan hasilnya, Trump menang di 12 negara bagian. Sementara pesaingnya Nikki Haley hanya menang di Vermont. Dalam pidato kemenangan di Florida, Trump tidak banyak membahas Haley. Haley sendiri justru dilaporkan pulang ke kampung halamannya di South Carolina. Kantor pusat tim pemenangannya dilaporkan sepi sejak selasa malam. Dari hasil Super Tuesday ini, Biden dan Trump hanya tinggal menanti pengesahan resmi untuk dicalonkan. Konvensi Demokrat akan digelar di Chicago. Pada 19 Agustus 2024. Sementara konvensi Republik akan digelar di Milwaukee pada 15 Juli 2024. Penetapan resmi capres dari kedua partai akan dilakukan lewat konvensi tersebut. Sementara itu, persaingan di Demokrat kalah ketat dibandingkan Republikan. Di Republikan, Trump masih harus menghadapi Haley sampai Super Tuesday. Sementara di Demokrat, Biden nyaris selalu mendominasi. Tidak ada politisi Demokrat bisa menyaingi Biden. Satu-satunya kendala Biden adalah kelompok muda, progresif, dan muslim. Mereka marah karena Biden mendukung penuh Israel menyerbu Gaza. Kemarahan ditumpahkan lewat unjuk rasa ataupun diseleksi internal baca pres Demokrat.